Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di last day dan ini adalah video kelima dari seri Scotland Android API pada video sebelumnya kita sudah berhasil menjalankan aplikasinya walaupun kita masih menampilkan data API-nya via logchat jadi kalau kita perhatikan di logchat, nah ini dia yang mana API ini kita ambil dari sini ya kemudian kali ini kita akan coba melakukan mengganti atau kita akan melakukan refactor API endpoint-nya menggunakan API yang sudah disediakan oleh kita di last day dan sebenarnya strukturnya tidak terlalu berbeda di sini cuma kita menambahkan object result kemudian dia menyediakan data array yang kurang lebih isinya masih sama ya, di sini mulai dari title kemudian di sini yang bagian URL kita ubah menggunakan image selebihnya kayak ID, masih sama di sini juga menggunakan ID oke kita coba buka projectnya kembali kemudian kita balik yang pertama kita masuk ke bagian API service di sini base URL, jadi base URL-nya kalau dari sini kita bisa ambil dari demo sampai ke rest API sample slash, kita copy jangan lupa di sini kita gunakan HTTPS kemudian terakhir di sini kita slash kemudian berikutnya kita masuk ke API endpoint di API endpoint ada data.php jadi mungkin di sini lebih bagus kita ubah jadi get data ya kita lakukan refactor, rename terus kemudian get data oke untuk main modelnya kita balik ke main model dan di sini kita punya result yang di mana result ini berisi ini ya, berisi list dari result itu sendiri berupa ID, title, dan image oke karena di dalam main model di sini dia langsung berisi dari response listnya sedangkan di last day kita perlu result terlebih dahulu maka kita tambahkan result di dalam sini file result dia berupa release kemudian isinya adalah result kita buat kayak gini terus kita tutup kurung di sini terus kita buka kurung 2 kemudian kita enter nah di dalam result ini kalau kita simak berisi ID, title, dan image yang mana kita akan ambil dia dari sini nah jadi di dalam data class main model kemudian file result, release result jadi di dalam sini kita buat data class lagi data class dari result kemudian kita buka kemudian kita paste di sini yang mana isinya masih sama ID, integer, file, title, string kemudian yang terakhir di sini nah di sini yang terakhir adalah URL kita ubah menjadi image oke karena di sini responnya main model berisi result maka kita balik ke API endpoint maka di sini bukan list lagi ya tapi langsung ke main model nah terus kemudian kita balik ke main activity nah kemudian di sini yang tadinya list ini dia berubah jadi main model aja kemudian yang di sini juga main model kemudian yang ini oke kemudian yang tadinya show photos mungkin sebaiknya show data kemudian yang di sini data diambil dari main model nah jadi di sini show data kemudian response body ini bisa langsung taruh di sini yang ini kita hapus nah maka di sini kita punya data kemudian kita buat file result sama dengan data.result nah maka di sini mungkin pake s ya results kalau mau dapet data titelnya maka kita buat di sini result in results terus kemudian baru di sini kita coba result nah tetap title ya jadi kita bakal tetap dapet data titelnya cuman di sini bedanya kan ada Ironman Captain America kalau di sini dia mulai dari data-data yang gak bisa kita baca juga sebenarnya oke kalau sudah coba kita run sekali lagi kemudian kita biarkan lognya berupa title oke kita lihat di sini aplikasinya sudah jalan tapi karena kita masih menggunakan log maka kita perhatikan di sini datanya titel mulai dari Ironman sampai yang terakhir ada Wanda kalau kita lihat di sini mulai dari Ironman sampai ke Wanda oke di video ini kita sudah berhasil melakukan mengganti APN Point atau melakukan refactor APN Point kalau teman-teman ada pertanyaan teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter atau Java teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita Last Day Indonesia jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android seperti membuat aplikasi kasir portal berita video streaming dan masih banyak lagi teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia Bukalapak Sopi Last Day Indonesia fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di Last Day teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook Last Day Developer Terima kasih telah menonton